Intro Yang ibu anggap putri ibu sekarang ini Kalung itu sebagai barang buktinya Jadi putri ibu itu adalah cucu saya Pernah sakit hati Lo nekat juga Siti ngajakin kita keluar sekolah di jam sekolah gini? Udah lah, ini juga masih jam istirahat Nanti sebelum bel kita juga udah balik Malah keburu Rasti Nanti yang ada kita malah ketawan kalo sampe eksplo lagi Udah deh, jangan berisik ikut aja Semoga cocok ya bu, cepet aja di langganan Makasih banyak ya bu Itu 5 ribu aja bu Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih ya udah ngebantuin Hari ini lumayan banget loh Aman Nih lu aja yang pegang Oh Oke Makasih ya Mau pilih apa bu? Berapa ini dek? 5 ribu 5 ribu 5 ribu Ayo Harganya murah banget Tapi kualitasnya bagus Pak Bu, 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 bu Sini bu Semuanya diliat dulu Ayo Bu Ada ember Ada tutup saji Semuanya ada Wah Wah Mana sih? Mana coba Katanya dikit lagi Aduh Cariin dong guys Hah Tuh Cian Berbal 5 ribu Iya ini 5 ribuan Ini gayung 5 ribu Iya 5 ribu Guys Jangan lupa ya Videoin gue Buat apa? Udah deh Ntar pasti berguna Oke? Oke Jangan lupa ya Mau gayung ya Semua ada Semua warna aja Ngapain sih? Eh Gak usah so keren deh Gue tuh ngeliatnya enek Tau gak? Apaan sih? Lo ngapain kesini? Cihan Karena gue baik hati Dan tidak sombong Ya gue mau bantuin lo lah Gue mau bantuin semua seluruh dagangan lo ini Abis Ya kan? Baikan gue Udah Bu Ibu yang baju kuning Sini 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 Bapak bapak sini 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 Ayo berkumpul Berkumpul Nih abu ya Ibu Nih ibu boleh borong semuanya Saya mau ngasih ini gratis ya Pilih aja Enggak 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 Sebut gelar kejuaraan di Dianti Memorial Enggak 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 Ya Liz, gimana? Teman kamu ada yang mau ngegadein lagi barang? Nia, kemarin kamu pake mobil saya ke toko emas kemenangan ya? Eh, kok kamu tau? Bentar, bentar, bentar. Eh, mobil kamu ada yang rusak gitu? Enggak kan? Baik-baik aja. Ini bukan masalah mobilnya Nia, tapi polisi cariin kamu. Dan sekarang polisi menuju rumah kamu. Saya cuma nyangketin kamu aja, kamu hati-hati. Ya? Tejo, kamu benar-benar ya? Kamu berani ngegadein berlian curian kepada saya, terus sekarang polisi datang sini? Bagus kamu, bagus. Permisi, Bu Nia. Kami dari kepolisian. Siang. Selamat siang, Bu Nia. Iya. Silahkan Anda ikut kami. Maaf, Bu. Saya tahu kok permasalahannya. Itu masalah kalung. Kalung itu beneran bukan kalung saya loh. Kami tahu, kalung itu bukan punya ibu, tetapi punya anak perempuan ibu. Dulu ibu mengadopsi anak itu di mana? Ibu beruntung dipertemukan dengan anak itu. Karena anak itu adalah salah satu cucu orang terkaya di Jakarta. Apa yang mereka maksud itu, Jihan? Teja dulu memang sempat bilang kalau kalung itu kan punya Jihan. Itu berarti Jihan cucu dari salah satu orang terkaya di Jakarta. Polisi ini pasti ngera kalau rasti itu memilih kalung berliannya. Silahkan ibu ikut kami. Tapi maaf, ikut kemana ya? Kami akan mengantarkan ibu untuk menemui kakek dari anak tersebut. Aku harus bisa dapetin kalung itu lagi. Gimanapun caranya, kalung itu yang akan merubah nasibku dan rasti. Tidak ada nanti. Saya ikut, tapi boleh saya ambil tas dulu sebentar ya? Silahkan. Kamu jangan pulang ke rumah sekarang. Nanti mami mau ngomong sama kamu. Ini rumah apa istana? Mak, megah banget. Duh, siapa sangka anak buangannya si Teja ternyata cucu dari orang kaya raya. Sudah waktunya untuk mengubah nasibnya rasti. Mari ibu, silahkan masuk. Amin. Amin. Ini ibu Nia. Yang kemarin datang ke toko perhiasan. Bersama putrinya. Saya hamil. Saya Nia. Tapi ada apa ya, Pak? Panggil saya kesini. Di mana putri yang selama ini tinggal bersama dengan ibu? Oke. Kamu harus tenang ya. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jangan sampai semuanya berantakan. Gara-gara kamu salah ngomong. Duh. Jangan mengaku apapun sebelum kamu dapatkan kalung belian itu dari si Teja. Oh, putri yang dimaksud bapak yang tinggal sama saya. Putri saya gitu. Ada di rumah. Tapi, kenapa bapak menanyakan putri saya ya? Dia bukan putri ibu. Tapi, dia adalah cucu saya. Pak, itu putri saya loh. Saya ada buktinya kok. Saya punya akte kelahirannya. Kalung yang ibu jual ke toko perhiasan yang belum lama ini ibu datangi. Itu adalah kalung milik cucu saya. Yang ibu anggap putri ibu sekarang ini. Kalung itu sebagai barang buktinya. Jadi, putri ibu itu adalah cucu saya. Pak, maaf ya Pak. Bapak agam mengada-ngada. Itu putri saya, Pak. Tapi, bukan putri kandung ibu, kan? Pak, saya telah mengurus anak saya selama 18 tahun, Pak. Dengan penuh kasih saya. Tidak ada satupun seorang ibu yang mau, Pak. Memberikan anaknya kepada laki-laki yang sekarang mengaku sebagai kakeknya. Masalah kalian tahu, ya? Saya tidak bisa, Pak. Kalau berjauhan dengan putri saya. Saya mohon masalah ini kita selesaikan sampai di sini, Pak. Permisi. Bu, bu. Biarkan dia pergi. Har, har. Tapi saya tidak mau lagi kehilangan cucu saya, Har. Ya. Memang semua ini terjadi secara tiba-tiba dan terlalu cepat. Tidak mudah melepaskan karena dia sudah merawat Linda sejak kecil. Beri dia kesempatan. dan dia biar bisa mencerna apa yang terjadi pada hari ini. Sampai kita menemukan waktu yang tepat. yang benar saja ini rumah. Ini rumah. Benar-benar ini rumah. Oh, rumah yang luas. Bagaikan istana. dan sebentar lagi rumah ini akan jadi milik Rasti. Tunggu ya, anak Mami. Mami bakal ubah nasib kamu. Nasib kita bakal jadi orang kaya. Terus, lu mau diem aja di ancam Devan kaya tadi. Bisa-bisa si Jihan menunjak tuh. Gue gak bisa nih remeh yang Devan. Dan gue gak mau kehilangan gelar kejuaraan gue. Tapi kalian berdua liat kan? Di level Rasyah itu ada Jihan. Iya, itu emang Jihan kok. Masa hantu. Iya, gue juga liat kok. Dan gue yakin gak cuma kita doang yang ngeliat. Semuanya juga ngeliat. Secara followersnya Rasyah kan 2 juta lebih. Yaudah, gini aja. Gimana kalau ngelaporin Jihan ke Guru BK kalian berdua? Gue gak mau ya sampai Devan itu ngacim-ngacim gue lagi. Oke? Oke. Oke. Pengumuman, pengumuman. Kemudian, siswi yang bernama Jihan Suteja, kelas 11, dimohon untuk datang ke ruangan kepala sekolah sekarang. Sekali lagi, siswi yang bernama Jihan Suteja, kelas 11, dimohon datang ke ruangan kepala sekolah. Gimana? Lu gak usah mikirin macem-macem deh. Siapa tau cuma panggilan biasa. Iya kan? Apa mau gue temenin ke ruangan kepsek? Enggak, enggak, enggak. Gue gak mau ngelibatin lo. Ya tapi kan gue udah janji sama lo. Bakal belain lo. Ya tapi tetep aja gak perlu sampai ke tempalan sekolah juga. Gimanapun kan, gue juga tetep salah. Nanti udah gue kurungan kepsek dulu ya. Nanti udah gue kurungan kepsek dulu ya. Jian. Keterlaluan kamu. Kamu bohong sama bapak sama ibu. Tadi kan kamu pamitnya ke sekolah. Kenapa kata pak guru kamu bolos? Ibu. Pak, tenang. Jihan. Bapak ingin tanya sama kamu. Kemana saja kamu sejak pagi? Jawab Jihan, jawab. Kamu masih gak mau jawab? Atau bapak saja yang jawab? Pak, sebenarnya ada apa sih pak? Soalnya setau saya sama suami saya Jihan itu sekolah. Ibu, saya punya video. Dan dalam video ini Jihan bolos dan dagang di area Pasani. Silahkan bapak dan ibu yang sendiri. Silahkan bapak dan ibu yang sendiri. Silahkan bapak dan ibu yang sendiri. Jihan. Itu benar Jihan. Kamu bolos sekolah terus jualan di pasar. Hah? Jihan. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Gua yakin deh, Yoh. Yakin apaan? Kau video Jihan itu viral, bisa-bisa dia pasti cabut beasiswanya. Video Jihan viral? Iya. Video apaan? Video dia jualan pakai seragam itu loh. Kok bisa? Gua nggak tahu tentang video itu. Infonya udah tersebar di sekolah. Nah terus? Palang sekolah atau dari mana? Ya gua juga nggak tahu, Yoh. Pasti Rasti yang udah nyabarin video itu. Itu cewek emang nggak berhenti ya? Nyari masalah sama Jihan. Jihan. Bapak sangat kecewa dengan tindakan kamu, Jihan. Sebagai siswi penerima beasiswa, harusnya kamu mempertanggungjawabkan tindakan kamu, kesalahan kamu itu ke pihak sekolah. Hari ini, kamu terang-terangan sudah melakukan tiga pelanggaran sekaligus. Pertama, kamu bawa sekolah. Kedua, kamu bekerja dan jualan pada saat jam sekolah. Dan ketiga, kamu mengenakan seragam sekolah saat kamu melakukan semua pelanggaran itu. Jihan, tiga pelanggaran yang kamu lakukan itu sudah mencoreng nama baik sekolah kita. Dan kamu harus siap-siap menerima sanksi dan hukuman dari sekolah. Terima kasih. Rasti, lu kan yang udah ngelaporin Jihan ke Panwar? Sampai kepala sekolah akhirnya manggil dia, iya kan? Eh, lu punya bukti nggak? Lu usah ngalas dulu. Yaudah nih, kalau lu nggak percaya, lu boleh cek handphone gue. Lu boleh geledah semuanya. Gue yakin kok nggak ada? Karena emang bukan gue. Ya bisa aja, buktinya lu hapus. Di hapus? Yaudah, cek aja. Lu boleh buka seluruh aplikasi dan buktiin. Ada apa nggak? Jihan, Bapak harus menindak tegas kesalahan kamu pada sekolah ini. Dan biaya siswa kamu akan bapak batalkan. Dan kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Apa? Apa? Jihan dikeluarin? Apa? Jihan di deo. Biang siswanya dicabut. Hah? Masih nggak usah. Hah? Jihan di deo? Sudah nggak? Bapak berkata dariב together but a lot. Tapi aku harus menangkap dan buktiinya. Aduh! Rasti angkat dong teleponnya ini penting banget. Gimana sih? Udah kan? Lo udah liat apa yang mau lo liat? Tapi ada ga? Udah ya Devan, gue sibuk. Gue mau angkat telepon dulu. Apa ya? Yang bisa gue lakuin buat nolongin Jihan? Kalo sampe beasiswa Jihan dicaput? Gimana? Tadi aja dia udah rela-relain izin sekolah Buat bantu orang tua angkatnya Karena dia ga bisa diberas Kenapa gue jadi panik berlebihan gini ya? Apa terjadi sesuatu sama Jihan? Apa yang kata kepala sekolah? Semoga ga ada hal yang buruk terjadi sama Jihan Saya mohon pak Saya mohon Tolong Jihan Tolong Jihan jangan dikeluarkan dari sekolah ini pak Dia tidak bersalah pak Dia cuma menolong saya bekerja di pasar Dia tidak punya liat sama sekali untuk bolos dari sekolah pak Tolong pak saya mohon Tolong Ya bantu saya Karena kaki saya sakit pak Masih sakit Tolong kebijaksananya pak Ya pak tolong pak kami mohon pak Kami janji Akan lebih keras mendidik dan Dan menegur Jihan pak Ini salah kami pak Kurang tegas sama Jihan sehingga dia melakukan perbuatan ini pak Tolong Tolong kami pak Tolong kami Tolong kami Tolong kami Tolong kami Saya mohon pak Jihan jangan dikeluarkan dari sekolah pak Saya mohon Jihan itu masih muda Hati butuh sekolah pak Hati butuh sekolah pak Kalau bukan karena beasiswa Saya tidak mungkin bisa menyekelahkan Jihan pak Ya pak tolong sekali ini aja pak Jihan gak akan mengulangi perbuatannya pak Dan saya janji akan mengawasi Jihan pak Bener pak tolong pak Baiklah Jihan Saya akan kasih kesempatan kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu kepada sekolah ini Tapi harap diingat Tidak ada kesempatan kedua untuk Jihan Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih atas kebijaksanaannya pak Terima kasih Dan biar bagaimanapun Jihan harus tetap mendapatkan hukuman Jadi Hukuman yang saya berikan Jihan harus disekor Selama tiga hari Dan kamu Jihan Iya pak Selama saya sekor tiga hari Kamu harus menyelesaikan esai Yang menyatakan bahwasannya kamu menyesal Telah merusak nama baik sekolah kita Kamu mengerti Iya pak Terima kasih pak Terima kasih Saya janji pak akan mendidik Jihan Dan 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 saya yakin Jihan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi pak Sama-sama pak Bu Dev Devan Lu harus ikut gue sekarang kurang kepala sekolah Ngapain kesana? Darurat Dev Jihan dikeluarin Jihan Dengar ibu ya Kita ini orang miskin Gak bisa apa-apa Jadi kedepannya kamu harus lebih hati-hati Jangan bikin masalah lagi Ini itu jadi pelajaran besar buat kamu Ingat baik-baik Lebih Apa yang Bersama Ketika Ketika Klip Ketika 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 Terima kasih.